musik Alhamdulillah sore hari ini kami baru saja selesai menyampaikan aspirasi umat Islam Garut kepada korpo Binda Garut terkait kasus penisahan agama dari tiap politik. Kami bersama anak-anak muda dari berbagai kalangan, hormat, komunitas, sama merasakan kepedulian dan mengajukan kepada komunitas untuk menyampaikan kepedulian pusat, untuk menutaskan sampai di antara karya, bukan hanya karyawan, tapi memilih politik yang hukum seberat-beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, penasempatan ini kita bisa diterima langsung oleh Pak Kofi Muda, baik secara formal, karena Pak Apores, Pak Bupati, Pak Kofi Mudi, Pak Sekdar sebagai PPID Pak Bupaten juga, Ibu Kabupaten Kesra dan Berdani bisa menghadiri di sini. Mungkin saya akan sedikit mengupas terhadap kajian dari Halloween Group, yang dibawah mengalungan KT Antipal tentang Gading Halloween Group itu tersebar di seluruh Indonesia, ada 27 obat, dan sekarang jumlahnya tutup semua. Kedalamannya, jika mereka melakukan izin operasional, ada kesalahan juga. Kajiannya, mereka itu hanya memiliki HBRI 4711. HBRI menyatakan bahwa hanya dapat berjualan nilaman alkohol atau bunuran alkohol secara FOE. Yang harusnya HBRI itu 53601, itu bisa mereka menyediakan seluruh lainin di situ. Itu secara perbedaan di hukum. Terus kita lihat di kacamata isu saranya juga, itu sudah menyakiti hati. Bumat muslim dan masrani mungkin. Ketika mempromosikan bahwa ke sini Nabi Muhammad dan Maryat dan angkoli dapat diorang gratis. Mungkin itu sudah masuk juga di unang-unang, di unang-unang nomor 8 tahun 1999. Risaan Kabupatenya sudah jelas. Mungkin ini sebagai input untuk Bapak Bupati, juga kepada Bapak Bores, agar mengirim surat, juga berkomunikasi dengan rekan-rekan lebih sakit. Tolong-dolong, cabut izin oleh grup sejauh Barat. Dengan dasar, satu, Risaan Agapak. Kedua, secara hijau pasional sebagai kebetulan, ketiga, menimbulkan konflik secara berjontal, skala nasional, mengambil doa antara umat muslim dan asrani. Mayoritas kita di sini, Bos, saya minta Bapak Bupati segera mengirimkan surat juga ke Pak Gubernur, juga ke Pak Wakot sebagai intimasi dan dituangkan diberitaan secara hari ini. Juga rekan-rekan Dewa juga dilorong untuk mendorong ke rekan-rekan DPRD Provinsi, juga ke rekan-rekan DPRD Komisi 10 yang membawahi bidang ekonomi dan perwisata. Supaya mereka segera melakukan fungsi pengawasannya. Yang mungkin tuntutan dari saya selaku Tuhan Umum DPRD 25 bersama aliansi, saya minta Bapak Bupati untuk segera membuat berita. Saya ingin mengirimkan kepada Bapak Bupati untuk segera berdoa setan. Dan izinnya jangan hanya ditutup sementara, tapi disabut dan dibakukan. Karena sudah tertentangan dengan izinan personal. Terus, itu termenialnya itu ketika mereka tidak melakukan laporan per semester, izinnya itu bisa dikumpulkan, terus ada lagi kajian-kajian yang lain, soalnya lihat dokumennya, dokumen ingungannya itu kan pasti mengikuti di PASKAL. Kalau yang di PASKAL, kalau yang saya terasai itu masih di POPL. Kalau yang di PASKAL pasti mengambilkan PASKAL dan dokumennya di PASKAL. Nanti bisa ditulis juga oleh pihak pemerintah jawaban. Terus, masukkan dari saya mungkin yang mewakili aliansi ini. Semoga Bapak Bukati segera melakukan tindakan yang tegas dan terhubur. Terima kasih. Semua itu, terhubur. Terus, kita mengecang keras apa yang dilakukan oleh perusahaan yang dulu memang pandangnya secara pemerintah. Dan itu tidak ada orang. Bukan saja kaum muslimin, tetapi kawannya wanas. Karena itu pasti terhubur. Apalagi kita selaku umatnya. Ini pasti terhubur. Saya pertama setuju PASKAL ke PASKAL dan dokumennya, silakan buat materinya. Yang intinya bahwa warga dan masyarakat Kabupaten Denur, untuk melarang segala aktivitas poliming di COVID-19. Jika kita punya pedang, tidak mungkin ada perusahaan seperti Poliming, misalnya masuk ke PASKAL itu, ada peredaran anti-masyak. Dan kita bisa ke PASKAL itu, dilarang adanya peredaran alkohol. Wah, Pak Pak! Wah, Pak Pak! Bahwa kami siap memfasilitasi sehariannya dari Bapak-Bapak untuk melakukan PASKAL ketika ke Provinsi Jawa Barat. Dan dari masanya yang pertama, tadi yang sama-sama, kita serahkan, ini sudah ditangani oleh Kota Medodaya, Semua sudah ditangani langsung pada hari yang sama. Sudah dilakukan tindakan, dilakukan dan kita memberikan dukungan kepada Komposional Republik Indonesia untuk meluntaskan ini sampai ke PASKAL. Nah, selanjutnya saya juga berharap dan berterima kasih tetap kita menyuaratkan bahwa tidak ada yang paling mulia manusia di dunia ini hadir-adir Muhammad SAW. Karena ada kubusannya, kita ini tidak punya bulu hajmi, tidak punya oleh Allah, tidak punya kita apa-apa yang harus memungkus. Tentu kita berharap mereka yang menghidupkan Rasulullah SAW mendapatkan hukuman di dunia ini. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.